Dan seperti yang kita saksikan saat ini, Gubernur Kepulauan Bangka Ritu menyerahkan surat keputusan Gubernur Tangkibang Tanah Payang Karata kepada Kapodil Kepulauan Bangka Ritu. Dan dilakukan dengan sesi foto pertama. Terima kasih kepada Kapodil Kepulauan Bangka Ritu menyerahkan surat keputusan Gubernur. Bapak-Ibu sekalian, semakin bertambah umur, apapun, siapapun tentunya akan menunjukkan nilai yang lebih. Khususnya kepada Polri. Usia yang 73 ini bukan usia yang pemula, tapi dia sudah sangat senior sekali. Tentunya, apa yang sudah menjadi pengalaman akan terus dikembangkan untuk pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hari ini juga, sebagai bentuk penghargaan kami kepada Polri, kami menindaklanjuti apa yang setahun yang lalu, setahun setengah yang lalu. Bahwa bayang Karapak sudah dikempakaikan dan sudah hampir dua tahun, berarti kami sudah bisa menghimbahkan bayang Karapak ini untuk dikelola oleh Polri. Bapak-Ibu, lahirnya di sini adalah potret kebersamaan kita, potret beragaman kita. Kita akan menunjukkan di situ, dan terima kasih sebelum dibuat ini semua, setelah diserahkan dari warming kemarin bani Bapak Gubernur, saya akan serahkan satu pulih bro, oh ini langsung saya respon Pak. Jadi, apa yang Bapak sampaikan itu langsung saya buat rencana aksi. Jangan sampe Bapak Gubernur menyerahkan, saya enggak ada rencana aksi, apa yang harus saya serahkan? Apa tetap begini-gini aja ya enggak maju. Tetap begini-gini, bayang Pak. Ini ada plusnya Pak nanti. Nah ini plusnya nanti kita bikin namanya Taman Binika Tunggalika. Ini buku ini disusun oleh tim, dari tim MOI dan FKUB. MOI yang utama, dan para pakar akademisnya telah disusun begini Pak. Oh, ya budaya kuliner, budaya olahraga, budaya wisata yang kesehatan.